Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Masak Uli's Kitchen Dan di videoku hari ini, aku akan share kepada kalian bagaimana cara membuat donat abon mayo yang lembut Bagaimana cara buatnya? Saksikan video ini sampai selesai ya Pertama-tama kita timbang 1 butir telur, kemudian kita tambahkan susu cair Dan kita pastikan ukurannya 170 gram ya Kemudian kita kocok lepas Di dalam wadah kita campur 200 gram tepung terigu protein tinggi, disini aku menggunakan cakra kembar Kemudian kita tambahkan 60 gram tepung terigu protein sedang, disini aku menggunakan segitiga biru 60 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, dan campuran susu dan telur tadi Kemudian kita aduk menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah Kita aduk hingga adonan ini menggumpal ya Jika teman-teman tidak ada mixer, teman-teman bisa menggunakan tangan ya untuk mengaduknya Setelah adonan menggumpal seperti ini, kemudian kita matikan dulu mixernya Lalu kita masukkan 35 gram mentega Kemudian kita tambahkan sedikit garam Aduk kembali adonan ini hingga teksturnya berubah menjadi kalis dan juga elastis Disini aku akan mengaduknya sekitar 20 menit ya Tapi jika teman-teman ingin menguleni secara manual, kalian bisa menguleni sekitar 45 menit ya Setelah 20 menit, adonan kita akan berubah teksturnya menjadi seperti ini Kemudian kita cek apakah adonan kita sudah elastis Disini cara mengeceknya kita ambil sedikit, kemudian kita lebarkan Jika tidak robek, berarti adonan kita sudah siap untuk kita gunakan Kemudian kita istirahatkan dulu sebentar agar adonan ini relax ya Setelah itu kita bisa langsung membagi-bagi adonan ini dengan berat masing-masing 50 gram Kemudian kita bulat-bulatkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk satu resep yang aku buat ini, ini menghasilkan sekitar 11 buah donat ya teman-teman Kemudian kita pipikan sedikit adonan donatnya Disini aku akan mengalasinya dengan kertas anti lengket yang sudah aku taburi dengan tepung Ini nanti mempermudah aku untuk menggoreng donatnya ya Tapi ini opsional Jika semua adonan ini sudah dipipikan, kemudian kita tutupi dengan kain bersih Dan kita diamkan selama satu jam Setelah satu jam, adonan donat akan berubah mengembang dua kali lipat seperti ini Kemudian kita lubangi Disini aku menggunakan spuit seperti ini yang aku taburi tepung Kemudian kita tekan di bagian tengahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah donat dilubangi semua seperti ini Kemudian kita tutup kembali dengan kain bersih Dan kita diamkan kembali selama 15 menit Kita panaskan minyak menggunakan api kecil Dan kita pastikan minyak dalam keadaan benar-benar panas ya Kemudian kita goreng donatnya Dan saat menggoreng donat, jangan pernah dibalik Agar donat tidak menyerap minyak Kita tunggu hingga satu bagian sisi donat ini berwarna kecoklatan Baru kita balik Setelah kedua sisi donat berwarna coklat Bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan ya Terima kasih telah menonton! Kita diamkan dulu donat ini hingga dingin ya teman-teman Untuk toppingnya disini aku menggunakan 250 gram mayonaise Ada 50 gram SKM atau susu kental manis Dan juga abon secukupnya Kita campur susu kental manis dan juga mayonaise-nya Kemudian kita aduk hingga tercampur merata Kita ambil donat yang sudah dingin Kemudian kita celupkan ke dalam campuran mayonaise dan susu Lalu kita celupkan ke dalam abon Untuk 11 atau 12 buah donat Campuran susu dan mayonaise-nya bisa kalian kurangi setengah ya Sampai jumpa di video selanjutnya Donat abon mayo lembut pun siap untuk kita nikmati Donat ini teksturnya bener-bener lembut banget loh teman-teman Oke sekian dulu videoku untuk hari ini Semoga video yang aku share hari ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua Seperti biasa jika kalian suka dengan video masak dari aku Jangan lupa untuk subscribe, bagi like, dan share-nya Jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih sudah menyaksikan Selamat mencoba di rumah dan Assalamualaikum happy cooking